Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap untuk kericuhan yang terjadi di rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli rempang dan galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabir Humas Pol Dakepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh masa aksi. Bahkan masa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Bagaikan aspirasi. Kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, antifasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terjadi.